Jenazah Anggi Sapitri, siswi SMA Negeri 11 Medan Tembung yang tewas dibunuh kawanan perampok, tiba di rumah duka untuk dimakamkan. Keluarga histeris, ibu korban, bahkan jatuh pingsan saat melihat jenazah. Suasana duka menyelimuti keluarga korban Anggi Sapitri Tanjung, siswi SMA Negeri 11 Medan Tembung yang tewas dibunuh secara sadis oleh kawanan perampok. Ibu korban histeris bahkan jatuh pingsan saat melihat kedatangan jenazah putrinya tiba di rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan Sabtu sore. Ayah korban berharap polisi segera mengungkap pelaku perampokan sekaligus pembunuhan terhadap putrinya. Ya dengan harapan ya kalau bisa hukum sesuai tindak dia, karena masalah hukum kan polisi yang tahu. Ya harapan saya polisi ya cepatlah untuk mengungkap apa ini, kasus ini. Jadi biar kami pun merasa puas. Sebelumnya Anggi Sapitri tewas bersimba darah di dalam bakam remandir rumah orang tuanya dengan posisi tangan terikat Jumat sore. Di tubuh korban juga ditemui luka tusukan dan pukulan benda tumpul. Hingga kini pihak kepolisian Resor Kota Besar Medan sedang melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku perampok yang menghabisi nyawa korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Cuk Arbianto melaporkan.